Terima kasih Anda masih bersama Temaon TV, pemirsa energi ramah lingkungan yang digagas Pertamina berupa konsep Go Green menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan di lingkungan bumi. Salah satunya dengan menghadirkan Green Energy Station atau GAS yang merupakan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dengan mengusung empat konsep utama, yaitu Green, Future, Digital, dan High Tier Fuel. Bahkan sebagai sumber energi mandiri dalam pengoperasionalannya, di SPBU tersebut menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS. Pertamina berkomitmen menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan dengan menghadirkan Green Energy Station atau GAS. GAS adalah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang mengusung konsep ramah lingkungan dan teknologi modern. Dari 76 GAS yang ada di seluruh Indonesia, terdapat 13 titik di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Salah satunya di Jalan Ahmad Yani, Kota Magelang, Jawa Tengah. Brasto Gali Nugroho, Manager CSR Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patraniaga mengatakan, pengaplikasian PLTS menjadi bukti konsisten Pertamina dalam mewujudkan konsep baru SPBU yang ramah lingkungan di era baru energi persi dan mandiri. Selain penggunaan sumber energi baru dan terbarukan, GAS juga mengedepankan digitalisasi, baik untuk pemantauan stok bahan bakar minyak maupun dalam transaksi dengan konsumen, sehingga lebih praktis, mudah, dan juga memberikan banyak keuntungan kepada konsumen. Kami juga mengedepankan transaksi digital dan monitoring digital dalam Green Energy Station. Monitoring digital dilakukan dengan memonitor secara digital penyaluran dan distribusi BBM dari view terminal ke SPBU, kemudian transaksi digital dilakukan dengan transaksi mepertamina bagi konsumennya. Tentu juga di masa pandemi ini, transaksi dengan mepertamina merupakan transaksi cashless, yang meminimalisir sentuhan fisik. Menurut Subagio, Busines Unit Head SPBU Kokomenowo, konsep ramah lingkungan dan modern yang dihadirkan dalam GAS terkait penggunaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS sebagai sumber energi mandiri dalam operasional SPBU. Penggunaan PLTS tersebut memberikan dampak yang signifikan untuk mengurangi polusi, efek rumah gaca, dan efisiensi biaya operasional SPBU. Karena untuk SPBU, dengan kapasitas solar PV 6,3 KWP, rata-rata penghematan perbulannya sekitar 12,5% dari total penggunaan listrik untuk operasional. SPBU ini juga memakai tenaga surya, petonggir resep tenaga surya sudah dipatang. Yang kedua, SPBU ini juga sedang mengikuti program hospitalisasi SPBU. Untuk mencapai zero carbon, tidak hanya peran pemerintah tetapi melibatkan semua stakeholder. Sehingga kepentingan menjaga lingkungan yang lebih baik dan perkelanjutan dapat terwujud. Karena kegunaan aplikasi PLTS ini dapat mengurangi emisi karbon hingga 6,95 ton CO2 per tahun. Konsumen dan operator itu ada jaraknya, tidak sentuhan dengan tangan. Terus lebih praktis lah, apalagi pakai Pertamina, dapat poin, mengumpulkan poin, dapat hadiah pula. Konsep lain yang juga dilakukan Pertamina adalah mengedukasi kepada konsumen dalam penggunaan produk BPM ramah lingkungan, yaitu Pertamak dan Pertamak Turbo untuk jenis gas online, serta Dex Light dan Pertamina Dex untuk jenis gas oil. Adit melaporkan untuk Temagung TV.